Hai Sobat, di episode berbagi cerita kali ini kita akan ketemu seorang pengusaha wanita sukses yang sangat mencintai budaya lokal kota Ukir. Gimana cerita suksesnya? Kita simak aja berbagi cerita kali ini. Terima kasih telah menonton! 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 di Kota Jepara ini, nah itu saya ikut kebetulan kita kegiatan setiap bulan kita ada meeting pertemuan yang mana di dalam pertemuan itu kita membahas masalah-masalah apa aja yang ada selama ini yang dihadapi atau kendala-kendala yang dihadapi oleh perhotelan dan restoran yang ada di Kota Jepara ini dan kita mencari solusinya. Jadi kita juga ikut andil untuk aktivitas untuk misalnya Kadin ikut support untuk kegiatan triathlon atau renang terakhir ada renang dari Pulau Panjang ke Pantai Bandengan dan triathlon itu setiap tahun sering diadakan Selain itu juga kita bantu untuk misalnya ada kegiatan dari pemerintah daerah sini yang support demi majunya para wisata sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan Gunung Kitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat Ini salah satu dari 4 prioritas pemerintah adalah ekspor Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Singgol Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikuti pameran di Pasar Singgol Kami berharap rumah PLN Gunung Kitul pinaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya Rumah PLN Gunung Kitul dari Yogyakarta untuk dunia Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha Selamat datang di Fakultas Ekonomi, bergabunglah bersama kami Ikut kegiatan sosial, organisasi pejuang sedekah Yang mana kegiatannya setiap minggu itu mereka mencari target untuk masyarakat Jepara yang memang memerlukan bantuan Seperti mungkin ada yang bedah rumah, untuk kesehatan seperti Fable itu kita bantu Kita bantu berupa sembakau atau bantu berupa uang Dari masing-masing anggota, jadi mungkin dari anggota yang terlibat disitu ya dengan seikhlasnya aja Jadi ada yang mengatur gitu Jadi nggak berupa dana besar tapi seadanya kita bantu, kemana setiap minggu itu ada Jepara ini terkenal dengan Troso Yaitu tenunnya ya, tenun Troso Dan juga ada monel, monel itu seperti yang saya pakai ini, bagus modelnya Dan juga ada batik, batik Jepara tradisional ada, jadi yang memang asli batik tulis Jepara Troso itu tenun Jadi tenun itu dia mempunyai ciri khas sendiri Yang mana ada juga beberapa pengrajin tenun Jadi mereka combine ya, kombinasi antara batik dan tenun jadi satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan tenun-tenun yang dari seperti lombok atau lainnya Gitu, jadi ciri khasnya Jadi ada misalnya satu kain tenun Bukan tenun aja, jadi dikombinasi dengan batik Jadi satu Monell itu besi putih ya, dan tidak luntur Jadi dia juga modelnya gak ketinggalan, bagus Dia ngikutin up to date lah istilahnya Ngikutin model Dan saya juga suka, saya ada punya beberapa model dari Monell itu, saya suka Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Eh guys, tau gak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat Nah, meningkatnya industri perhotelan Menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional Nah, di Udinus itu ada program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori Program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi Antara lain di bidang housekeeping Front office Food and beverage, product and service Hingga menguasai kealian di bidang teknologi informasi Wow! Nah, yang serunya nih mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester Untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri Selain itu, mahasiswa Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Udinus Juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing Kayak misalnya nih bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin Selain sarana dan prasarana yang super lengkap Serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga dokter Yang menjadikan mahasiswa Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Udinus Mempunyai kemampuan handal dan profesional Yang kerennya lagi nih dinusian Program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Juga telah bekerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri Sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi Untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional Langsung aja daftar di pmb.binus.si.id Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM Agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat Salah satu dari empat prioritas pendidikan adalah ekspor Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Singgol Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20 Kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20 Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul Binaan PT PLN Persero Dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta Untuk dunia Pengen makan enak dan gak ribet Leleku Bumbu punya solusinya Dibuat dari lele segar yang berkualitas Diolah dengan bumbu yang cian nih dijamin bikin ketagihan Ada lembu mandi dikali Hmm leleku bumbu enak sekali Assalamualaikum pemirsa TV ku Kampus on TV kembali menjumpai anda Kali ini bersama saya guru Taufan Haryadi Saya akan tunjukkan simbol yang pertama ini Bunyinya adalah seperti ini Jadi tadi kita sudah belajar praktek membuat media promosi Menggunakan case study yang kita kerjakan Menggunakan software Dabdi Kampus on TV Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini Dibangun untuk mendampingi UMKM Agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat Salah satu dari empat prioritas pendamannya adalah ekspor Kemudian kami sudah bertawaran dari PLN Untuk mengikuti pameran di Pasar Singgol Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama Terima kasih atas kesempatannya selama ini Jadi selama dua tahun ini Kami diajak untuk ikut pameran ke-20 Kemudian kami diajak untuk kemarin pameran ke-20 Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul Binaan PT PLN Persero Dapat menjadi wadah bagi UMKM Di Jogjakarta dan sekitarnya Rumah BUMN Gunung Gitul Dari Jogjakarta Untuk dunia Terima kasih telah menonton! 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 Saya ingin melihat satu tempat yang baru untuk menambah pengalaman yang baru. Jadi misalnya traveling lokal ataupun internasional. Saya punya anak empat dan cucu saya empat. Cucu saya empat yang dari anak lelaki saya yang nomor satu punya anak dua perempuan dan yang dari anak perempuan saya punya anak dua. Jadi harapan saya hanya untuk fokus di samping bisnis supaya lebih maju lagi. Tapi juga saya punya cita-cita untuk anak-anak saya lebih sukses lagi ke depannya. Itu aja, simple aja sih. Tapi saya kepingin lebih untuk di bisnis perhotelan ini lebih maju lagi untuk kota Jepara. Saya pakai ilmu padi ya. Jadi semakin kita sukses semakin kita merunduk. Karena saya suka care dengan kehidupan sosial yang mana ingin membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi disitu Aku kayak Improvementnya cepat Dinamis Terima kasih telah menonton 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 BUMN Gunung Kitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari empat prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk ikuti pameran di pasar single body. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikuti pameran ke-20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran ke-20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kitul, binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kitul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen Perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3 membuat kami menjadi mahasiswa bersertifikasi yang profesional. Sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, a place to nurture professionalism. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menunggu kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi bergabungan bersama kami. Jadi rumah BUMN Gunung Gitu ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Ini salah satu dari empat prioritas program ini adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk ikuti pameran di pasar singgol. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitu pinaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitu dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih telah menonton! Semua pencapaian dan pencapaian yang aku sudah dapat ini aku bersyukur banget. Ini semua kayak beyond my expectation, my prediction. Jadi kayak semua alhamdulillah Tuhan betapa sangat baik untuk hidupku dan juga keluarga ku. Jadi kalau untuk kedepannya aku gak muluk-muluk sih kebetulan. Kalau mungkin aku bisa meng-hire tenaga di kitchenku mungkin 10, aku berharap bisa 15, bisa 20. Sehingga aku lebih bisa berkontribusi dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin dari segi bisnisku, mungkin dari segi aku meng-influence orang, lebih banyak lagi. Berarti kan lebih banyak berkah. Terus aku tetap bisa jadi ibu yang dibambarkan oleh anak-anakku dan juga istri yang disupport terus ke suamiku. Oke buat pemisah di rumah, aku punya salah satu moto hidup yang aku jalani sampai sekarang. Insya Allah bisa bermanfaat juga buat semua. Dare yourself to be something and different. Kenapa moto itu selalu ada di mana-mana dalam hidupku? Karena itu yang bikin aku gak takut daripada apa aja. Itu yang men-challenge aku untuk mau ngelakuin apa aja selama itu bener, selama itu positif, why not? Itu yang bikin aku selalu jadi diriku sendiri. Jadi even mungkin aku look different, why not? It's not a big problem even we are different. Tapi kan kita different dalam konteks yang positif dan bermanfaat. Jadi semoga buat yang lain yang sedang merintis, sedang berupaya, just don't stop. Keep trying. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!